Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar jagoan jajaran operator andalan Jumpa lagi di channel one soon Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial Tentang cara merubah password Pada akun NPWP subunit sekolah ebupot Baik pertama terlebih dahulu Kita masuk ke mesin penelusuran google Kemudian kita ketikan pada mesin pencarian Disini kita ketikan subunit pajak Nah maka akan muncul dari hasil pencarian Disini ada paling atas Submunitif.pajak.co.id Nah disini kita klik pada bagian login Nah maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut ini Nah disini kita ketikan ID subunit Nah kita masukkan Nah ID nya Kita copy saja Kita masukkan ID nya Atau nomor NPWP subunit Yang diperoleh dari dinas pendidikan Nah kemudian kita masukkan kata sandi Nah ini dia kata sandi nya Yang langsung dari sistem Atau dari dinas pendidikan Atau dari EJP online nya Nah sekarang kita masukkan kata sandi nya Setelah itu kita masukkan Kode Sesuai dengan gambar yang disamping Nah setelah itu kita klik login Nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini Nah disini kita masuk ke pengaturan Dikarenakan kita akan merubah password NPPP subunit sekolah Kita pilih pengaturan Nah disini ada penanda tangan Dan subunit Nah disini kita Pilih terlebih dahulu Penanda tangan Kita scroll Nah disini kita klik tambah Nah disini Akan muncul Perekaman penanda tanganan Disini Wakil wajib pajak Atau pengurus Atau bendahara sekolah Nah disini kita bisa Mengisikan identitas Bisa NPPP Ataupun NIC Nah disini saya akan memasukkan nomor NIC Dari bendahara sekolah Kita isikan Kita isikan Kita tunggu Nah disini akan otomatis muncul Nama dari nomor NPWP yang tadi kita inputkan Nah kemudian kita checklist Setelah itu kita klik simpan Kemudian kita tutup Nah selanjutnya kita Harus Mengaktifkan pengurus Atau bendahara Seperti berikut ini Caranya kita cari Nama bendahara kita Nah disini Sudah muncul Nama bendahara Tidak aktif Untuk mengaktifkan Kita klik Aksi Nah maka akan Berhasil Kita tutup Disini sudah Statusnya aktif Kemudian selanjutnya Kita akan Ubah password Pertama kita masuk ke Subunit Kita klik subunit Nah disini Kita pilih Ubah Ke atas Sandi Kita masukkan Ke atas Sandi lama Kemudian kita masukkan Ke atas Sandi baru Kemudian kita konfirmasi Ke atas Sandi Oh disini Isian belum lengkap Kita coba Sudah Masukkan kembali Konfirmasi Ke atas Sandi Kita copy Kita copy Dan kita pastikan Kalau tidak bisa Kita ketikan saja Nah setelah itu Kita klik Submit Kita klik ya Nah Kata Sandi Berhasil Diubah Kita klik Oke Nah disini Kita diarahkan Login Kembali Kita coba Menggunakan Kata Sandi Yang baru Kita masukkan Username Dan password Yang baru Setelah itu Kita ketikan Kode Sesuai Gambar Di samping Kemudian Kita klik Login Nah sudah Sudah bisa Masuk Ke Akun Npwp Subunit Nah demikian Video tutorial Dari saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh